selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini jadi hari ini saya kembali lagi datang mereview sebuah Vespa warna kuning tapi Vespa ini beda sama Vespa yang sudah saya review beberapa waktu kemarin ya ini beda lagi kebetulan aja warna kuning nah disebelah saya sudah ada langsung yang akan kita interview ya modifikasi apa saja yang sudah diterapkan ke Vespa kuning ini sebelumnya mungkin perkenalkan dulu namanya siapa dari mana? nama saya Dode Iswara dari VoiceCood boleh tau gak motor ini namanya siapa? namanya Minion Vespa kalian bisa cek instagramnya juga ada instagramnya Minion Vespa oke Minion Vespa ya kalau gak salah ya oke nah itu dia itu sekilasnya untuk perkenalan si Minion ya nanti modifikasinya seperti apa? subscribe dulu channel saya DK8000 kalau sudah kita masuk ke video utama selamat menonton selamat menonton! selamat menonton! yang tadi sudah ya pembuka sedikit ya basa-basi di depan sudah sekarang kita langsung aja masuk ke video utama modifikasinya kayak apa? oke ayo deh kita ke depan deh ya seperti biasa deh dari depan mungkin bisa dijelasin dulu modifikasinya apa saja yang diterapkan ke Minion ini jadi mungkin dari bawah ya dari depan disini bannya udah menggunakan ban mitas MC34 ukuran 120x70 ring 12 kemudian peletnya juga udah gak masih pelet standar udah pake pelet marus yang limited edition namanya biasanya dibilang wdrag atau drag rims itu sih dari bagian depan bawah itu bautnya? bautnya masih baut standar vela ya dapet baut model gitu dopnya ini sana tadi ganti ya enggak ini emang dari sana emang dapet bauannya langsung ini dopnya oke 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 sip 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 itu hubnya kalo gak salah belum diganti ya? belum masih standar belum di chrome juga ya mungkin nanti langsung di loop marus aja di ujian beli oke oke ya sip itu di waktu beli sisi sebelah kanannya itu aja karena gak begitu banyak yang bisa keliatan kita lihat sisi sebelah kirinya ya ya lebih heboh lagi ini kayaknya di sebelah kiri ini lebih heboh lagi nih kayaknya deh bisa dijelasin deh modifnya apa aja deh dari cover shock ya cover shock ini dari utro yang warna grey kan ada warna dua pilihan warna hitam dan juga warna grey pertamanya mau nyari warna yang chrome gini tapi gak ada makanya nyari yang grey gini habis itu cover shock ada cover fog cover fog nya dari marus yang warna silver ini bar nya CNC ya? oh iya CNC habis itu apa ini shock biasa shock lens habis itu ke caliper caliper ada monoblock dreambo m50 sama excel nya excel marus kemudian disc brake marus yang tipe 4 kalo gak salah tipe 5 atau tipe 4 dari marus ya 220mm ini kalo boleh tau untuk sektor depannya udah habis berapa nih? kurang lebih aja berapa ya? velg nya kan limited edition ya? kalo boleh tau berapa nih? velg nya dapetnya 37mm 37mm habis itu ini anggap berapa ya? 1 anggap 1 1 ini include depan belakang kan? abis itu ini dapet 5,5 excel nya 5 sama disc brake nya 2,2 berarti hampir 50mm depan sendiri ya? iya kalo kita bahasa orang mobil itu mau tuba ya ini dapet mobil satu untuk depan ini just kidding oke ini depan udah udah keliatan banget nih head down nya nah terus ini warna kuning boleh cerita gak? kenapa nilai warna kuning? kenapa gak warna lainnya? jadi kan pertamanya ngeliat Vespa tuh kan pasti identik dengan warna jadinya pertamanya aku mau nyari yang warna Vespa Vespa Sprint S yang warna hitam tapi karena kita liat misalnya Vespa tuh warna hitam biasa aja pasti keliatannya harus menarik ada yang kayak ya beda dari yang lain gitu makanya nyari warna kuning biar kayak intereng sendiri gitu di jalan keliatan kuningnya gitu aja siap 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 ini tahun 2019 ya? iya Desember 2019 Desember berarti baru 4 bulan ya oke sip sip oke oke sekarang kita lanjut lagi modifnya ke bagian lampu sennya nih yes ada yang berubah jadi sekarang saya gak mau baik lagi jadi karena satu dan lainnya baterai kamera habis jadi pake handphone handphone nya pun injem yaudah yaudah oke kita lanjut aja kita langsung modifikasi ya deh suaranya gak lebih keras deh ya tapi gak apa-apa gak percaya kedengeran oke selanjutnya modifikasi 5% nya dari 5% aku pake O1 yang O2 jadi ini O1 yang model yang sebut itu 5% nya kalau ini singkatnya kalau F1 yang menggunakan dendekar yang 4 series jadi yang kalau ada ada 2 modelnya yang maksiris kalau ini kan maksiris ada kesan maksiris disini jadi lebih yang lebih yang lebih yang lebih yang lebih yang lebih aman tapi kita aman 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 itu tambah informasi ya kalau ingin modifikasi lampu modifikasi airline nya mau pake dendekar dendekar konsekuensi nya itu tadi ya jadi ada penyesuaian Oke, ini kayaknya sudah-sudah, sekarang kita masuk ke bagian sini, bagian stand-nya ya. Misalnya dijelaskan modifikasi di sini apa saja. Dari bagian handle, di sini handalnya full delioni dari brake lever, habis itu bar end dan juga handboot-nya semua full delioni, yang warna black. Abis itu ke sini, ini list speedonya pakai penyelioni, di sini ada lambang nyelioni-nya, yang krum, kemudian speedometer-nya SIP, yang warna black. Yang juga ini ada multimeter menggunakan poso, dan dudukannya pakai carbon overlay. Kalau boleh tahu, ini lampu SIP ini ada warna kuningnya nggak? Oh, ada. Kan ada ya? Ini ada riset modanya, dari sini bisa setting jam, habis itu temperature juga. Oke, siap-siap. Sama lampu latar belakang tadi juga? Iya, bisa berubah. Oke, siap-siap. Oke, ini saya rasa bagian atas sudah, kita turun sedikit ke bagian bawah. Ini di bagian cover, saya selalu berjalan. Ini aki ya? Eh, ini aki, ya benar. Cover aki, carbon overlay-nya juga ya. Bautnya? Ini baut L kalau misalnya. Buat L. Iya, buat L. Buat L. Kenapa nggak pakai itu, apa namanya? Pro ball? Belum sempat beli sih, kalau pro ball tapi... Belum sempat beli. Bukan nggak bergabung, belum sama beli sih. Iya, 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 siap-siap-siap. Di bengkel, soalnya yang pakai pro ball lu jarang halin-halin pro ball lu. Kayak paling buat L aja dah. Oh, gini. Buat L aja sih tuh. Gini. Terus ini, tempatnya, siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap. Terus ini kan lebih bagus, ini aja biarin yang... Setelah ini cepat potong, makanya dia lapisin tanaman gue. Oh, keincik-inciknya dia. Oh, oke-oke-oke-siap-siap-siap. Terus yang first step juga ke belakang, nggak pakai sebelumnya juga ya? Ya, yang warna hitam dulu dapatnya second. Dulunya nih, tapi bisa digawak ke tukang krum. Ya, lebih kurang-kurangnya. Oh, jadi ada yang saat-saat konsepnya akan kuning ketemu krum baru ini ya? Pelang-pelang. Diripkan juga mungkin 2 tahun. Oh, lebih kurang-kurangnya, oke. Oh, diripkan ini namanya bukan medium lagi nanti ya? Ya. Oke, oke. Itu sudah-sudah kita kemana dulu kali ya? Di sana. Di sini dulu ya? Oke. Di bagian standarnya. Oke, bisa digilasin. Oke, di sini. Di mana? Ini yang standarnya. Yang? Ya, standarnya udah baru di krum sih kemarin habis konses tuh. Oke, langsung di krum semua. Ini standarnya. Oke. Standar 1, standar 2. Abis itu ke belakang ya? Ya. Kalau sini juga udah di krum. Pertama ini kompor intiknya udah pake yang transparan-sebaran ya. Transparan-sebaran, kan transparan ada dua yang clear sama yang smooth ya. Jadi di sini pake yang sesemuk. Terus ini coverboard. Terus ini coverboard. Terus itu filternya masih standar ya? Terus itu filternya masih standar ya? Oh, yang ini platform. Mesin, dalam mesinnya gimana? Baru a-mesin BD-nya sih. Pake maloshi yang 8,7 gram. Kalau boleh tau kenapa pake ngarok maloshi? Ini saya bisa lihat. Oh ya. Kenapa pake ngarok maloshi? Kenapa ya? Kalau perbalikannya maloshi kan awal-awal ini. Jadi di belakang lo dijadi saran aja pake maloshi gitu. Lalu juga gak temen-temen semua mesin. Jadi di belakang lo di sini. Oh ya. Kembali juga kan tinggalnya di kota debit pasar. Jadi miliknya yang 8,7 gram. Soalnya kita kan stock and go. Oh ya. Ya go and stock and go. Akselerasi berarti ya. Ya cuman kencang-kencang gak sampai 100 ribu makanya. Ya pake yang bisa langsung. Biarnya dimana. 0-30-nya ya kan. Siap, siap. Oke ini juga mungkin bisa maju sedikit. Bisa dilihatin sama ukarnya. Ini apa? Lowering kit-nya. Ada pake karus yang warna black. Oke. Sampai campanya open lens. Ada open lens. Ada tipe-nya gak sih yang ada di sini? Enggak sih kalau udah paling ada open lens. Wifi kan tapi kan sekarang udah ada yang new open lens. Udah I get juga. Oh baru keluar. Siap, siap. Ini setting kalian tau gak? Enggak. Oh di pasang-pasang gitu. Pasang-pasang, udah nyaman, udah. Siap ya. Nah ini juga masih keliatan bolong belakang nih. Cakram belakang, ini ada di cakram belakang nih. Kapan rencananya? Belum mungkin nyari-nyari yang bekas. Lalu juga sih masih. Soalnya perbanyakan ada yang baru yang bekas kan jauh. Jauh. Makanya ya dari pelan-pelan aja. 9.6 ya belakangnya ya? Iya 9.6. Oke siap-siap. Itu dia kawan-kawan. Jadi ini adalah PR selanjutnya. Nabung dulu. Ya. Minyak menabung. Ya udah. Kita ke bagian belakang. Jadi di belakang juga pakai seri Power One yang berwarna-war. Ini juga yang smooth. Abis itu storm rampnya juga Power One. Ini Power One ya? Eh Power One yang smooth juga. Ini Sponball. Sponball ya. Mungkin ini kan dulu belum terlalu tepi sama Pespa. Jadi jadinya model yang gini. Mungkin nanti selanjutnya dibanding sama model yang agak bedanya juga. Oke ini sudah-sudah ketinggalan. Jognya. Jog. Ini jognya. Ini motif apa saya bilang. Apa namanya motif ini? Karena ini ada kayak motif karbo ya. Di sini ada model kayak keempat gitu ya. Dengan jahitan warna kun. Iya. Nah. Di mana pokoknya? Ini joknya selalu dalam. Joknya selalu dalam. Itu kalau joknya selalu dalam. Kalau banyak yang nanya itu bro. Itu bikin jok dimana? Selalu kita sarankan ke joknya selalu dalam. Ya. Siap. Ya sudah. Di bawah. Standarnya ya? Ya ya. Oke. Sekarang kita ke sisi sebelah kanan. Kenapot. Iya. Dari kenapot. Dulu kan awalnya pake kenapot akra ya. Kenapot klip. Abis itu kan. Ini juga modelnya kan dulu yang pasennya B125. Ya bulat bulat. Dari sana dilihat tuh akra tuh kayak haul bersih gitu kelihatan. Mungkin kan tulisannya tuh kayak apa ya. 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 Ini akan bunyi antara akra sama akra. Kalau yang itu akra nya tuh kecil suaranya. Ya. Ya. Jadi ini antara remus sama akra ini bersihkan subjektif ya. Ya. Ada yang suka apa. Ada yang suka remus. Jadi baliknya ke selera masing-masing ya. Ini kebetulan yang saya tanyakan adalah. Duh deh. Si komineng kota. Jadi kalau yang suka sama akra. Eh. Kalian dibeli lah. Cuka apa. Silahkan suka apa. Ya. Terus ini kamparan pen. Kamparan pen. Kamparan pen. Biar sama kayak vela nya juga. Oke. Biar pen tori tulis. Ini dia. Kayak ini dia. Ya. Tapi kan ada juga maru serentak yang warna blue. Yang di milik dirinya. Tapi aku lihat tuh warna blue nya yang disini sokainya tuh gak beda. Ya. Jadi kayak ada top. Tapi yang asli kan. Kayak. Ya. 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 Di sana juga kan ada karbon dulu ya. Ya pak. Di sini juga. Oh. Di sini juga ya. Di sini juga ya. Di sini juga. Ada lagi gak yang kelewatan lagi? Ada ya. Gak sih pak ya. Gak semua. Oke. Ini berhubung semua part motifnya sudah dikubar sama 2D. Sekarang kita dengar bunyi lembusnya kayak apa. Plus penampakan dari lampu-lampu semuanya. Trekking sopan sama lampu semuanya. Oke. Silahkan ya. Tidak ternyata. Tidak ternyata & Terus sampai jumpa, jumpa, jumpa ee 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati